Yohanes 14 ini menceritakan tentang kegelisahan para murid ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada aku dan percaya juga kepada Allah. Namun para murid saat itu kebingungan kenapa Yesus mengatakan hal demikian. Dan Yesus mengatakan dimana aku pergi kamu juga akan tahu jalan menuju ke sana. Tetapi Thomas di dalam kemanusiaannya, di dalam keraguannya, di dalam kebingungannya dia menanyakan dimanakah jalan itu, seperti apa jalan itu, kira kami melewatinya apakah kami sampai di sana. Lalu Yesus menjawab di ayatnya yang keenam, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di sini sungguh sangat terang firman Tuhan mengatakan bahwa jalan menuju ke surga adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, karena untuk sampai ke rumah Bapak harus beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dan ketika Filipus bertanya kembali kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapak itu. Tapi apa jawab Yesus? Apakah dia menunjukkan siapa itu Bapak, seperti apa itu Bapak? Di sinilah letak dari ketuhanan Yesus. Dia mengatakan bahwa ketika kamu melihat aku, sesungguhnya kamu juga sudah melihat Bapak itu. Dan di ayat berikutnya dikatakan, aku dan Bapak satu. Di sini kita melihat bahwa ada satu kesatuan antara Yesus dengan Bapak. Dan tidak hanya itu, Yesus juga mengatakan, aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, namun tanda petik, jika kamu menuruti kehendakku. Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa sebenarnya keselamatan itu hanya diperoleh di dalam Kristus. Karena pernyataan Kristus sendiri, bahwa hanya dia jalan menuju ke rumah Bapak di surga. Jadi jangan pernah takut, bimbang, sebab Kristus yang sanggup mengantarkan kita di dalam kerajaan Allah yang dekat. Tuhan memperkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memperkati kita semuanya.